Tuh, minta, lokok sembungkus lah. Seperti tak pernah puas dengan istri-istrinya, Deddy masih saja senang mampir ke warung-warungan. Deddy hanyalah seorang penjual bakso keliling yang dikenal doyan kawin. Di usianya yang lebih dari setengah abad, ia telah tiga kali menikah. Istri pertamanya sudah ia ceraikan. Sedangkan Bahtera rumah tangga Deddy dengan istri kedua dan ketiga dipenuhi dengan pertikaian. Terima kasih telah mengeras, seringlah gitu. Suara teriak-teriak, suara marah-marah gitu kan. Itu dia. Saya istri mudanya Pak Deddy. Saya kesini buat ngambil barang-barang saya. Ayo Pak, bantuin saya. Tiba-tiba saja ada perempuan yang bawa mobil di sini, kemudian beliau tarik barang, ya para potongan tangga aja yang jemuran di bawah gitu kan. Ketika ditanyakan, katanya itu istri mudanya gitu. Ngambil barang dari sini saja, bisa tahu. Hai Kak. Seperti tak pernah puas dengan istri-istrinya, Deddy masih saja senang mampir ke warung remang-remang. Tep, malam ini aku Akang mempesenkan diri. Tapi duit Akang cuma 500 ribu. Mau enggak? Soat tuh masuk ke dalam. Yang Deddy mah payah. Dia itu. Nafsunya aja yang gede. Tenaganya mengadah papanya. Banyak cerita. Saya di war-war gitu. Di war-war itu bahaji tukang bakso. Yang enggak hidup. Malam ini Akang membukai ngetiang lagi. Rugi atau Kang? Sayangnya juga capek. Ayo kita cari tempat yang baru aja. Terima kasih. Saya di war-war sama kamu. Kemaluan saya. Kalau kamu mati, saya puas. Setelah beberapa kali berhasil merompok dan menghabisi nyawa korbannya, Deddy seperti ketagihan. Sakitnya tuh disini mau dalam hatiku. Makasih ya Kang. Namanya siapa? Nama saya Deddy. Nama saya Deddy. Juragan sapi disini. Nama saya Neni. Berarti kalau Kang juragan sapi, duitnya banyak kan tuh Kang? Beda sama saya. Beda sama saya. Saya mah cuma pengamen. Jangan gitu teh. Besok-besok main tempat saya. Nanti saya kasih uang sama daging sapi lho. Beneran kan? Beneran. Sempat ada SMS dari HP Mama. Saya langsung ke WC dan bilang, Mama ada SMS. Dari siapa? Dari ***. Saya sempat nanya, Masih apa *** itu? Dia itu punya sapi banyak. Pit, Mama mau ambil uang 500 ribu dari ***. Neni lalu menemui Deddy di tempat yang telah mereka sepakati. Sama dengan korban lainnya, Deddy lantas mengajak Neni berkeliling. Pak, ini sebenarnya kita mau kemana sih? Kita gak ngajak. Kita mau jalan-jalan dulu. Dari tadi kali ini gue mengajak gini. Udah lah, saya pulang aja ya. Sabar teh. Aku mau pulang aja. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax